Assalamualaikum Sobat River Kali ini kita akan membahas tentang 10 jenis koral untuk river pemula Semoga video ini menjadi rekomendasi untuk para river pemula untuk selektif dalam pemilihan koral yang akan dimasukkan ke dalam aquariumnya Tapi sebelumnya untuk sobat yang baru bergabung di channel ini Dukung terus channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe Lalu untuk sobat yang sudah bergabung terima kasih telah kembali untuk menonton video yang kami berikan Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semua Baik, untuk nomor urutan pertama pada 10 jenis koral yang direkomendasikan untuk river pemula adalah Sinularia Finger Letter Coral atau bahasa pasarannya yaitu tangan-tangan Untuk tangan-tangan sendiri di pasaran ini ada beberapa jenis yaitu tangan-tangan bayi dan tangan-tangan setan Jadi untuk yang kita bahas ini yaitu termasuk ke dalam tangan-tangan bayi Nah untuk penempatan koral ini bisa ditempatkan di posisi atas ataupun di posisi bawah Jadi untuk kebutuhan cahayanya ini termasuk toleran mau diberikan cahaya yang kuat itu lebih bagus karena warnanya akan lebih tajam dan lebih pekat Lalu untuk diberikan cahaya yang moderat medium juga tidak begitu bermasalah Lalu untuk arus untuk jenis Sinularia ini cukup diberikan arus yang pelan menuju medium jadi tidak harus diberikan arus yang terlalu tinggi Untuk Sinularia sendiri ini memang ada beberapa macamnya tadi yang sudah disebutkan Tapi yang paling umum ditemukan memang Sinularia atau jenis tangan-tangan bayi atau tangan-tangan setan Dan untuk pertama kali biasanya dijual oleh para penjual koral di pasaran itu Biasanya tidak langsung berwarna cerah hijau metalik Tapi dijual dalam warna yang pucat cenderung berwarna abu-abu atau bahkan putih Nah biasanya nanti setelah kita masukkan ke dalam akwarium Dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan mereka akan mengeluarkan warna terbaiknya yang biasanya berwarna hijau metalik Lalu yang berikutnya untuk koral yang direkomendasikan untuk liver pemula adalah Glove polyp atau yang biasa disebut dengan polyp cengkeh dan jaspin polyp yang biasa disebut nama pasarannya itu polyp bintang titik Untuk keduanya adalah jenis tipe koral yang merambat di batu dan pemeliharannya juga mudah Untuk kategori cahaya yang dibutuhkan tidak begitu kuat juga bisa Jadi lebih ke cahaya yang moderat Jadi dikasih lampu low ataupun medium atau high pun sebetulnya tidak masalah Untuk jenis polyp cengkeh atau polyp bintang titik ini cocok untuk disimpan di batu yang dimana spacenya itu kosong Jadi untuk mengisi space-space kosong diantara life rock yang ada di akwarium kita Untuk karakternya sendiri polyp cengkeh dan polyp bintang ini termasuk yang tidak agresif Jadi walaupun berdempetan dengan koral yang lain Itu tidak menyebabkan kerusakan kepada koral-koral yang disebahnya Jadi polyp bintang dan polyp cengkeh ini sangat cocok untuk river pemula Yang memang baru belajar di ahobi akwarium laut ini Untuk yang berikutnya Untuk koral yang direkomendasikan untuk river pemula Yaitu frog spawn atau bahasa pasarannya itu biasa disebut karang babut kodok atau karang kodok Ini salah satu koral favorit para river dimana untuk jenisnya sendiri sangat mudah didapatkan Lalu variasi warnanya pun banyak ada yang berwarna gold, hijau atau hijau metallic Untuk perawatannya pun cukup mudah jadi berikan lampu yang medium ke high Lalu arus yang paling penting ini arus yang random jadi acak tidak konstan di satu arah Selain itu untuk kebutuhan nutrisi atau pertumbuhannya pun Ini hanya cukup diberikan cahaya sebagai bahan untuk fotosintesisnya Walaupun di direct feeding untuk frog spawn ini tidak begitu efektif Karena dalam mengambil makanannya itu tidak agresif seperti koral-koral lainnya Jadi untuk sobat yang mencari untuk koral atau biota yang bisa memberikan warna lebih Seperti bergoyang-goyang di akwarium ini Frog spawn lebih cocok untuk dibeli pertama kali dibandingkan koral-koral bergoyang lainnya Seperti hammer koral misalkan atau torch koral, karang anemon dan lain-lainnya Lalu untuk yang berikutnya untuk jenis koral yang direkomendasikan untuk river pemula Yaitu candy cane koral atau biasa disebut karang permen Karang permen ini termasuk koral yang mudah untuk dipelihara Kebutuhan cahaya yang medium dan diberikan cahaya tidak terlalu kuat pun bisa Untuk arus medium jadi dalam artian tidak terlalu kencang Karena jika terlalu kencang nanti tidak akan mekar Untuk karang permen ini bisa di direct feeding Jadi bisa diberikan makan langsung ketika tentaklenya keluar Dengan udang kupas, pelet ataupun yang lainnya Untuk warna-warnanya sendiri ini ada warna hijau metalik Ada yang warna klasik seperti warna coklat Untuk karang permen ini sangat cocok dipelihara oleh river pemula Karena perawatannya yang tidak terlalu sulit bisa ditempatkan di mana saja Bisa ditempatkan di pasir di bagian tengah ataupun di bagian atas Lalu karang permen ini ketika pertama dibeli bentuknya belum mekar bagus Jadi masih dalam dengan kata lain masih kuncup lah Tapi ketika kita memberikan makan atau direct feeding secara rutin kepada karang permen ini Nanti bentuknya akan sedikit lebih melebar dan sedikit lebih mekar daripada pertama kali kita beli Tapi jikapun tidak diberikan direct feeding itu tidak menjadi masalah Karena nanti dengan sendirinya akan menyesuaikan Jika sudah beberapa lama ada di dalam akwarium kita Lalu untuk yang berikutnya yaitu Pulsing Xenia Jadi pulsing Xenia ini salah satu koral yang sangat mudah untuk dipelihara Menyukai jenis air yang tidak terlalu bersih Jadi untuk air yang nitratnya sedikit tinggi, pospatnya sedikit tinggi, sangat cocok untuk Xenia ini Untuk jenisnya sendiri ada berbagai macam Tapi untuk tipe perawatan itu hampir semuanya sama Untuk lighting bisa diberikan yang lampu tidak terlalu kuat, low, medium, ataupun high Arus ini sangat penting, jadi harus diberikan arus yang random Sehingga nanti untuk pertumbuhannya pun bisa lebih maksimal Xenia ini termasuk koral yang sangat cepat untuk tumbuh Jadi untuk lebih baik itu dipisahkan dari sekelompok koral yang lainnya Jadi Xenia ini harus diberikan batu khusus dan dipisahkan dari life rock atau tempat yang lain Karena pertumbuhannya bisa cepat di dalam akwarium Tapi untuk Rival yang baru memulai di hobi ini Xenia memang sangat cocok karena pertumbuhannya yang cepat tadi Lalu untuk hiburan lainnya ketika wave maker dimatikan atau di arusnya dipelankan itu Nanti kuncupnya itu akan menutup dan membuka jadi disebutnya pulsing Xenia Lalu yang berikutnya ini ada Blastomusa Blastomusa ini salah satu koral yang cantik yang harus dipelihara di dalam akwarium Karena menyediakan berbagai macam variasi warna Sehingga bisa memberikan kesan lebih baik atau lebih bagus ke dalam akwarium kita Untuk tingkat perawatannya termasuk moderate Tapi tidak terlalu sulit untuk dipelihara Lalu Blastomusa ini koral yang tidak agresif terhadap koral yang lainnya Kebutuhan cahaya lebih baik diberikan di cahaya yang rendah low menuju medium Jadi sangat cocok untuk dipelihara untuk river pemula Tapi yang harus diperhatikan ketika membeli pertama kali Blastomusa ini Ini harus diadaptasikan terhadap cahaya yang ada di akwarium kita Karena kebutuhan cahaya yang tidak begitu kuat Jadi ketika dimasukkan pertama kali itu harus lampu kita harus diadaptasikan atau diturunkan intensitasnya Jadi tidak boleh terlalu tinggi Karena nanti jika terlalu tinggi bisa menyebabkan koral ini menjadi stres dan akhirnya mati Lalu yang berikutnya ini ada Lord Domensis Coral atau yang biasa disebut Akan Lord Akan Lord ini termasuk koral yang banyak disukai oleh para river Baik river pemula ataupun yang sudah lama berkecimpung di dalam hobi akwarium laut ini Pemeliharaannya cukup mudah lalu cahayanya juga tidak boleh terlalu tinggi Jadi medium ke low Begitu juga dengan arusnya yang tidak boleh terlalu kencang Jadi harus pelan ke medium Untuk Akan Lord ini menyediakan berbagai variasi warna Apalagi untuk Akan yang diimport dari Australia Atau yang biasa disebut dengan Aussie Akan Variasi warnanya ini sangat banyak sekali Sehingga untuk para river yang menyukai warna-warna yang vibrant atau berwarna-warni di dalam akwariumnya Memang Akan ini salah satu koral yang wajib untuk ada di dalam akwarium kita Tapi untuk sayangnya untuk harga Akan ini di pasaran memang sedikit lebih tinggi dibandingkan koral-koral yang lainnya Ya dikarenakan karena yaitu tadi variasi warna yang sangat banyak Apalagi jika ditambah dengan jenis Akan lain yang bermata lebih kecil Yaitu bernama Mikromusa amacusensis Untuk bentuknya itu hampir mirip Hanya saja untuk Mikromusa amacusensis ini Sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang Lordoensis Tapi untuk perawatan dan karakter biotanya itu semuanya hampir sama Maka dari itu untuk sobat yang menyukai koral yang berwarna-warni Dan koral-koral premium Maka Akan ini atau Mikromusa Lord atau Mikromusa amacusensis ini Salah satu koral yang wajib ada di dalam akwarium sobat-sobat semua Lalu untuk yang berikutnya ini adalah Green Star Polyp Atau biasa disebut Polyp Bintang Polyp Bintang ini biota yang paling umum kita temui di pasaran Karena pemeliharannya yang mudah Lalu bentuknya juga bagus seperti rumput Lalu bisa disimpan di mana saja dan nanti akan tumbuh merambat Menyesuaikan dengan tempat yang atau live rock yang ditempatinya Tapi ada baiknya untuk pemeliharaan dari Polyp Bintang ini Dipisahkan seperti Xenia tadi Dipisahkan dari live rock atau kelompok koral yang lainnya Karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan merambat di live rock Sehingga nanti akan menyebabkan biota-biota lainnya tidak bisa tumbuh Apalagi biota-biota yang merambat seperti Montypora misalkan atau Zoa Oleh karena itu baiknya diisolasi di batu tersendiri Atau misalkan disimpan di back wall atau di bagian belakang kaca Nanti itu akan merambat ke kaca atasnya Lalu akan membentuk seperti lapangan rumput Dan itu akan menjadi kesan yang bagus untuk akwarium kita Lalu yang berikutnya ini adalah Mushroom coral atau biasa disebut dengan jamur-jamuran Lalu untuk jamur-jamuran ini Coral yang paling mudah untuk dipelihara Karena ibaratnya kita cemplungin langsung ke akwarium pun Dia akan hidup di dalam berbagai kondisi Baik di akwarium dengan parameter yang kotor misalkan Atau akwarium yang bersih Cahaya yang rendah ataupun cahaya yang kuat Jamur ini bisa menyesuaikan Oleh karena itu Jamur atau kora ini sangat direkomendasikan Untuk river yang baru mulai di akwarium laut Karena mudah untuk dipelihara Untuk variasi warna dan jenis sama seperti Akan atau mikromusa tadi itu sangat banyak sekali Ada berwarna-warni seperti merah, biru, kuning, dan yang lainnya Lalu ada tren yang baru sekarang dengan bubble mushroom Atau biasa disebut bounce mushroom Yang tentu saja harganya ini sangat-sangat mahal sekali Jadi untuk variasi untuk jamur ini memang sangat banyak Sobat bisa memilih dari harga yang murah Sampai yang mahal pun ada warna pun Semua warna hampir ada di jenis-jenis untuk jamur ini Jadi sobat tinggal menyesuaikan dengan budget yang ada Dan memilih mana yang akan dibeli Nah untuk yang terakhir Untuk jenis coral yang direkomendasikan bagi river pemula Yaitu jenis zonted Coral ini hampir banyak sekali di pasaran Dan sama seperti jamur tadi Harganya bervariasi dari yang murah sampai yang mahal Untuk pemeliharaan tidak begitu sulit Di cahaya rendah, cahaya tinggi Baik untuk arus yang kencang ataupun yang pelan Coral ini bisa sangat beradaptasi dengan kondisi aquarium kita Tapi untuk disarankan untuk berada di kondisi terbaik itu Di aquarium yang pospat dan nitratnya tidak terlalu rendah Untuk coral ini akan bisa tumbuh dengan cepat Di parameter yang tidak begitu bagus Dalam artian sedikit kotor Nah untuk variasi warna ini banyak Dan variasi jenis juga sangat banyak sekali Jika kita melihat di internet Itu sangat banyak identifikasi atau variasi nama-nama zonted ini Untuk penempatan posisi di dalam aquarium sendiri Ini tidak menjadi acuan Baik di pasir, di tengah, ataupun di bagian atas dekat lampu Zonted ini bisa cepat sekali beradaptasi Tapi lebih baik jika disimpan atau ditempelkan ke life rock Supaya nanti merambat dan menyebar Membentuk suatu koloni yang bagus Jadi untuk sobat yang ingin memelihara coral Dengan variasi warna yang banyak Lalu bisa dipelihara di aquarium kecil ataupun besar Maka zonted ini memang salah satu coral yang cocok Untuk sobat-sobat semua Nah sampai sini saja untuk video tentang 10 coral yang direkomendasikan bagi river pemula Semoga ini menjadi gambaran untuk para river yang baru memulai di hobi ini Dalam memilih coral-coral yang cocok untuk aquariumnya Jangan sampai nanti setelah membeli menyesal dikarenakan salah pilih Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Dan boleh juga di-share kepada teman-teman atau kerabat yang memang ingin memulai di dalam hobi aquarium laut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh